bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua selamat bertemu lagi dengan JOS channel disini oke teman-teman untuk hari ini hari minggu ini tanggal 5 Juni 2022 saya berada di kandangnya mas Andri Jembulpam teman-teman ya jadi kita main-main kesini sama beliau nya dan kita mau session kali ini untuk mereview harga kambing-kambingnya jadi kalau yang di kandang-kandang itu teman-teman ya yang di kandang-kandang nah itu adalah kambing-kambing braidingannya punya mas Andri jadi yang itu tidak dijual teman-teman ya jadi yang ada 4 ekor disini ada 4 ekor yang mau dikeluarkan sama mas Andri selamat pagi mas Andri selamat pagi warah sehat mas? alhamdulillah sehat ini udah lama saya gak kesini mas Andri jadi untuk sekarang saya mau mereview untuk ada beberapa ekor ini kambing yang mau dikeluarkan dari kandangnya mas Andri loh ini ngomong-ngomong ini yang si boncel mau dikeluarkan emangnya mas? rencana mau dikeluarkan oh udah ada penggantinya ini mas? ada itu lapisnya anaknya? bukan yang anaknya belum tak ambil ada yang udah besar rencana mau tak ganti anaknya diganti regenerasi regenerasi oh iya teman-teman ini jadi kita kupas-kupas untuk si boncel ini teman-teman ya jadi yang ini yang mau dikeluarkan sama mas Andri oke mas ulang-ulang lagi ini dari terapa ini mas? kalau ini original anak JS original anak JS Jakarta Satrio Jakarta Satrio teman-teman kalau sekarang ini udah usia berapa? sekarang 3 tahun lebih 3 tahun lebih? ya 3 tahun tupanya masih kalau mau buat ngawin masih berian jakit banter masih berian jakit pol ini masih produktif teman-teman ya walaupun usia 3 tahun sangat produktif sangat produktif masih biasa buat pacekan di sini teman-teman dan anak-anaknya juga ini salah satunya ada ini anaknya salah satunya ini nanti kita review teman-teman ya anak-anaknya pernah yang paling fantastis ini dari pejatan ini kira-kira laku berapa tempenya? 15 ada 10 ada masa-masa ya rata-rata karena di sini indukannya juga murah-murahan rata-rata 5 jutaan 5 jutaan 6 juta itu kan karena dari induk 2,5-3 juta kan udah fantastis iya ya ngeluarin sampai yang dari tempe hasilnya dari tempe pejatan ini 15 juta 10 juta itu ya sudah lumayan iya dari indukannya soalnya indukannya di bawah 5 juta semua iya gak ada yang di di atas di atasnya kan kadang kalau apalagi yang 30 juta gitu ya iya ini teman-teman si boncel teman-teman boncel ya boncel si boncel tingginya berapa mas ya kalau tingginya paling sekarang 95-90 90-an lah orisinil anak jagad catrio teman-teman nih si boncel teman-teman lihat bulu pola warna tuh ini cukup lama juga disini mas ya udah berapa tahun ya ya ini dari dulu umur lima bulanan sampai ya umur lima bulanan saya berinya dulu kecil dulu harganya juga sangat murah sangat murah dulu dari pejatan yang sangat murah ini dulunya tapi teman-teman sudah mengeluarkan ini kayaknya ATM-nya mas Andi maskot ya maskot dan ATM-nya ini teman-teman dari satu ekor pejatan ini dapat duit banyak ini mas Andi lumayan lah lumayan lah sudah ngerasain teman-teman ya itu tadi telahnya dari Jakarta Satrio TB-nya sekitar 90 up up ya 90 up dan inilah untuk perawakan dari postur bulu dan apa pasung dan telinganya seperti ini teman-teman ya dari si boncar ini teman-teman tuh ini ngomong-ngomong mau ditawarkan berapa ya saya mintanya 40 40 40 juta teman-teman ya jadi itu masih bisa masih masih bisa masih bisa teman-teman ya barangkali teman-teman ada yang minat ini dari anak Jagad Satrio anak ya mas anak masih anak ini anak saya ambil dari gunung Pak Yu gitu ya jadi masih bisa ditawar lagi teman-teman ya dari ditawarkan sama beneran posturnya besar cuman kagangnya kan nasinya besar cuman kan bari kecilnya emang gak kerawat gak kerawat gitu ya saya dulunya belinya babal dulu babal maksudnya kecil kayak itu ya buntek gitu ya buntek dulunya ya dulu cuma 3.600.000 kok dulu iya woy itu sangat ekonomis sangat ekonomis ya 3.600.000 dulu belinya teman-teman ini gak nyangka bisa bisa seperti ini kan gak nyangka jadi ini perjalanannya sangat panjang teman-teman ya sampai sekarang usia 3 tahun dan ditawarkan sama nanti itu 40.000.000 dari 3.600.000 wah ya memang kalau kita lihat untuk posturnya sikili detik teman-teman ya jadi rapat kayak gini tuh rapat jadi gak ada bengkok-bengkoknya gak ada dan gede juga kalau terah memang ada kejutannya oh mas ya pasti ya karena dari dulu yang sangat ekonomi bisa seperti ini kan seperti ini gak tahu padahal dunia buntek gitu ya kayak apa namanya kayak kurang susu gitu mas ya iya emang kecil lah kecendret mas kecendret pendek dan umumnya yang gede itu bulunya malah panjang-panjang nah itu bulunya panjang-panjang ya kok ya cacingan tapi ini di bulunya ini malah umur sekitar satu setengah tahun baru kelihatan satu setengah tumbuh 1 setengah tahun baru tumbuh ini teman-teman ya untuk bulunya tadinya dari cempe sampai masih belum kelihatan bulunya belum ini umur satu tahun aja jelek kok ini umur satu tahun jelek ini sudah pernah dibawa jalan-jalan mas belum belum memang soalnya bukan kambing bukan kami kontes lah kalau ini kan breading postur yang jelas kalau mau buat kontes ini kan posturnya enggak kurang kurang gitu ya ketibles ganjane tuh teman-teman ya harganya ditawarkan sama mas Andi 40 juta teman-teman jadi boleh nanti bisa ngobrol-ngobrol sama mas Andi misalkan ada teman-teman yang minat sama eh pejantan dari arahan si jagat saja ini oke kita lanjut untuk yang kedua ini mas induk ini ada induk laktasi berapa ini laktasi satu laktasi satu baru sembuh dari gatel kuping jelinga cuma sudah sembuh oh iya sudah kering ini teman-teman induk laktasi satu ini sudah dikawinkan sama ini sudah kawin satu bulan sama sih iya cuma kalau jadinya belum tahu belum tahu ya belum kelihatan sudah kawin satu bulan satu bulan ini teman-teman sama si boncal ini ini berapa ini 42 42 4 juta 200 TB berapa ini mas ini TB 75an 75 oke ini 4 juta 200 teman-teman ya tuh barangkali ada teman-teman yang mau telinganya panjang ini untuk peranaan dari si boncal ini dia teman-teman ada indukan di sudah kawin karena yang mas Andi dan sudah kawin ini teman-teman ada pun tau jadi apa enggaknya belum belum tahu belum tahu moga-moga sudah jadi harga 4 juta 200 masih bisa ngeko juga masih oke lanjut teman-teman di sini ada cempe ini diri-diri 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 betina semua ini saya betina semua ini teman-teman yang anak si bener yang mana ini yang itu apa ya ini oh yang ini ini anak boncal ini anak boncal teman-teman contohnya seperti ini hanya si boncal dari induk harga 3,5 indukannya indukan ekonomis iya sangat ekonomis ini belum mandi ini kan baru ambil dulu kan kalau saya anak-anak yang betina-betina kalau kecil-kecil tak titipin ke petani kalau sudah segini baru tak ambil oh gitu jadi kan bisa besar kalau di rumah tidak bisa besar oh payu payu terus jereyan teman-teman usia 5-5 bulan ya 5-6 bulan 5-6 bulan 5-6 bulanan ini teman-teman ya 5 bulan lagi siap kawin gak sampai kalau 4 bulan setengahan ini sudah siap kawin teman-teman ya ini minta berapa yang anak boncetnya 2 ekor oh 2 ekor ini butuh cucu lamus kalau yang ini iya oh oke yang ini kita kita kesini dulu untuk lihat pasungnya yang ini yang hitam ini cucu lamus teman-teman iya cucu lamus itu ini pasung telinga bisa lihat ini teman-teman telinganya panjang tuh ini ya ini juga usianya sama mas ya 5-6 bulan mas ya iya sama sama ini cucu lamus yang hitam jadi untuk pendualannya ini 2 ekor mas ya 2 ekor sekaligus 2 ekor misal misal mau etcher juga bisa cuma jabri aja nanti yang ini berapa yang itu berapa oke berarti ini yang 2 ekor mas ya 2 ekor mintanya 14 14 14 juta teman-teman ya 2 ekor ini kalau udah mandi juga luus lah keceling ya mas ya ini karena juga mendung juga ini ambilnya belum baru berapa hari ya ambil dari petaninya paling baru 3 hari 4 hari di tandang ini gitu ya terus cuacanya gak mendukung mau nyuci ooo gak bisa teman-teman mau nyuci karena mendang mendung-mendung juga kasihan dan ini sih bunca juga belum dimandiin belum belum soalnya kalau itu kalau gak panas itu kan bulunya tebal gak kering kelamaan ya kalau diherderir juga lama iya dikanebu ooo kalau pas panas itu taruh ini 14 juta teman-teman ada 2 ekor negu kalau mau yang 1 ekor mau yang mana bisa dibicarakan ooo tapi utamakan borongan utamakan borongan kayak gitu ya jadi kelihatan lebih murah iya ooo dan ini yang 2 ekor ini ada teranya semua nitrah semua dari 2 ekor ini JS dan ini soalnya peranakan sendiri semua peranakan sendiri ya ngomong-ngomong dagangan ini sampan mana ini yang biasa kita libut ini belum belum belanja soalnya belum belanja ada ini kan PMK ada PMK ini loh ini dampaknya gimana Mas Andi sangat-sangat berpengaruh banget kalau mau kirim-kirim ke luar luar Jawa kan surat-menyuratnya itu yang sulit sekarang yang sulit kayak gitu jadi ini teman-teman memang Mas Andi spesial untuk kiriman Sumatera Sumatera ya Lampung ya iya grocer-grocernya kambing ke Lampung ini kebanyakan ini Mas Andi memang ke sana jadi yang sulit itu Mas sekarang yang sulitnya suratnya itu suratnya suratnya kalau sana kalau nggak bahas surat kan nggak bisa harus harus lab dulu SKKH kalau nggak ada SKKH juga disana di apa karantina Cilegonnya itu sulit yang bisa disana iya kalau khusus cuma Jawa Timur Jakarta itu masih bisa masih bisa kalau di Bulu Jawa ini yang untuk repotnya kalau di luar Jawa memang di luar Jawa memang sangat berpengaruh lah moga-moga untuk PMK ini cepat berlalu teman-teman ya bisa kembali seperti semula dan aktivitasnya biar bisa normal kembali Mas ya untuk untuk pilihannya sebenarnya juga permintaan dari sana itu banyak di luar Jawa ya alhamdulillah sudah maksudnya banyak cuma kan ya itu surat-menyuratnya itu ya nggak bisa segera ACC kalau ACC ya bisa kirim-kirim lagi ya kirim-kirim lagi ya gimana mau beli kambing teman-teman Mas Andi kalau kirim apa namanya ngirimnya aja susah ya kemarin sudah mau belanja cuma kan kalau belanja nggak dikirim operasional makannya nggak ketemu iya bener setiap hari kan harus makan harus makan kasih makan teman-teman itu harganya melonjak disananya oke itu tadi teman-teman ya untuk reviewnya di 4 ekor kambing-kambing jagoannya punya Mas Andi ini apalagi untuk yang medinya kandang ini teman-teman ya alias si pejantannya di kandang ini atau maskot kandang di Andi Jembulupam ini yang tadi sudah ditawarkan Rp40 juta dan kalau teman-teman nanti ada yang minat bisa hubungi nomor teleponnya Mas Andi yang akan saya taruh di deskripsi cuma 4 saja ini mas iya yang ini lagi pada beranak yang di belakang ada pada hamil belum dia belum di jual belum ada ya usia cempur yang 3 bulan itu belum ada belum karena itu masih sekitar 1 bulan 2 minggu cuma 2 hari cuma 2 hari itu ada juga yang 2 hari teman-teman oke mas munggu-munggu laris-maris dagang aneh amin amin saya selalu untuk Andi Jembulupam amin amin ya teman-teman cukup itu dulu ya untuk review saya di kandangnya Mas Andi atau di Andi Jembulupam barangkali teman-teman nanti akhirnya bisa hubungi nomor teleponnya Mas Andi yang akan saya taruh di deskripsi jangan lupa dukung selalu jual channel dengan cara subscribe dan share semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati